Selamat sore bagi mahasiswa yang menimak video kali ini, semoga senang siasa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan mengenai chapter berikutnya dari maka pilihan kita. Paparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pada video ini akan dibahas topik mengenai merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Definisi saluran pemasaran adalah sekumpulan organisasi yang berpartisipasi dalam suatu proses untuk membuat suatu produk atau jasa itu tersedia untuk dapat digunakan dan dikonsumsi. Bahasan berikutnya adalah pentingnya saluran pemasaran. Saluran pemasaran tidak hanya berperan untuk membuat produk atau jasa tersedia di pasaran, namun saluran pemasaran juga berperan untuk dapat membuat calon pembeli menjadi benar-benar membeli produk yang disediakan di saluran pemasaran tersebut. Sehingga saluran pemasaran di sini tidak hanya melayani pasar, tapi mereka juga membuat atau menciptakan pasar. Jadi bagaimana toko-toko retail didesain sedemikian rupa, sehingga calon pembeli kemudian tertarik untuk melakukan pembelian tidak hanya satu, bahkan lebih banyak pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya. Pilihan-pilihan saluran yang akan digunakan untuk memasarkan produk tergantung dari strategi pemasaran dari perusahaan. Dan juga dalam kaitannya dengan segmentasi pasar, artinya segmen pasar mana yang dipilih tentunya juga akan membuat saluran pemasaran menjadi berbeda. Apabila memilih segmen anak muda, misalnya pemasar perlu memastikan bahwa merek-merek mereka itu hadir di media-media online seperti media sosial dan e-marketplace. Kemudian berkaitan juga dengan strategi targeting dan positioning. Pemasar holistik perlu memastikan bahwa keputusan-keputusan pemasaran pada semua area ini dibuat untuk tujuan memaksimalkan nilai baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Terdapat dua pilihan dalam memasarkan produk atau jasa, yaitu pilihan strategi push dan strategi pull. Kita membahas yang pertama, strategi push. Strategi push ini mempergunakan tenaga penjualan, mempergunakan budget penjualan, dan menggunakan cara-cara lain untuk dapat membujuk distributor untuk memasarkan dan menjual produk perusahaan kepada konsumen. Intinya, dengan strategi push ini, perusahaan mencoba dengan sedemikian rupa untuk mendorong produknya agar tersedia di banyak tuku retail dan banyak saluran pemasaran dan dipasarkan oleh banyak distributor. Jadi, strategi push ini akan tepat digunakan saat loyalitas atau kategori suatu produk ini umumnya menghasilkan loyalitas merek yang rendah. Karena kategori produk ini tidak dapat didiferensiasikan antara suatu merek dengan merek lainnya. Ambil contoh produk seperti gula, jadi gula tidak terlalu dapat dibedakan antara merek satu dan merek lainnya. Sehingga loyalitas konsumen cenderung rendah pada produk kategori gula. Jadi, membeli gula merek A tidak ada bedanya dengan membeli gula merek B, karena tidak ada perbedaannya, tidak banyak diferensiasi pada produk gula. Jadi, untuk produk-produk atau kategori produk yang memiliki loyalitas merek yang rendah, strategi push ini cocok digunakan. Dimana dengan membuat produk kita tersedia di banyak tuku dan banyak distributor, maka kecenderungan produk untuk terjual semakin tinggi. Kemudian, strategi push tepat digunakan pada kondisi saat pemilihan merek itu dibuat oleh konsumen pada saat mereka berbelanja di tempat. Jadi, bukan dibuat di rumah. Jadi, produk-produk seperti ini, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, produk gula. Mereka tidak memiliki preferensi merek dari rumah saat ingin membeli gula, hanya ingin membeli gula saja. Jadi, pada saat di toko, baru mereka akan memilih, oke, ada beberapa merek, saya akan ambil merek ini. Jadi, seperti itu. Contoh produk lain adalah produk snack misalnya, atau permen. Kemudian, kondisi ketiga adalah apabila produk merupakan produk atau item impulse. Artinya, pembelian bersifat impulsif, tidak direncanakan dari rumah. Contohnya adalah pembelian permen yang tadi saya sampaikan. Jarang sekali konsumen itu memutuskan untuk membeli permen dan mereka sudah merencanakan dari rumah, bahwa saya ingin membeli permen dengan nerak A. Biasanya, mereka membeli permen adalah karena impulsif. Karena melihat permen di dekat kasir atau di depan kasir, mereka akan membelinya. Dan, situasi atau kondisi terakhir di mana strategi push ini tepat digunakan adalah saat manfaat produk ini sudah sangat dengan mudah dipahami. Jadi, bukan kategori produk yang kompleks. Seperti gula, permen, kita sudah mengetahui benefitnya secara mudah. Kemudian, strategi berikutnya adalah strategi pull atau strategi tarik. Jadi, di sini perusahaan mempergunakan iklan, promosi, dan cara-cara komunikasi lainnya untuk dapat membujuk konsumen untuk mencari produk mereka pada distributor atau toko-toko atau saluran penghasilan lainnya. Sehingga, dengan adanya permintaan dari konsumen ini, akan mendorong distributor untuk membawa atau menjual produk dari perusahaan. Strategi pull ini akan tepat dilakukan pada saat loyalitas terhadap nerak tersebut tinggi dan juga terdapat tingkat keterlibatan yang tinggi dalam pembelian satu produk. Jadi, contoh untuk produk-produk dengan loyalitas tinggi adalah apabila terdapat perbedaan yang cukup jelas antar nerak. Sehingga, konsumen akan memiliki satu preferensi yang kuat terhadap satu nerak. Anggaplah nerak smartphone di mana konsumen dapat memiliki preferensi yang cukup kuat terhadap satu nerak. Sehingga, saat mereka datang ke toko, mereka akan meminta nerak tersebut. Jadi, ini bukan pembelian yang bersifat impulsif. Jadi, untuk produk-produk kategori seperti ini akan tepat mempergunakan pull strategi. Kemudian, kondisi berikutnya adalah saat terdapat tingkat keterlibatan tinggi dalam keputusan pembelian produknya. Artinya adalah konsumen sangat terlibat dalam memutuskan untuk memilih merk yang mana. Seperti contohnya smartphone, mereka akan benar-benar mencari informasi mengenai smartphone yang tepat. Kemudian, mengevaluasi dari beberapa alternatif smartphone yang pada akhirnya mereka akan sampai pada keputusan merk mana yang akan mereka pilih. Berbeda dengan contoh sebelumnya, yaitu katakanlah gula. Jadi, mereka tidak benar-benar terlibat di dalam pengambilan keputusan. Walaupun mereka mengambil keputusan itu, tapi proses atau tahapan pengambilan keputusan tidak kompleks. Kemudian, kondisi berikutnya di mana strategi pull yang tepat digunakan adalah saat konsumen, mereka mampu melihat perbedaan yang nyata antar brand. Artinya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa terdapat diferensiasi antar merk yang dengan mudah dikenali oleh konsumen. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan, sehingga konsumen mampu memilih merk mana yang sesuai dengan karakteristik dari diri mereka sendiri. Baik secara finansial, secara lifestyle, dan lain-lain. Dan, strategi pull ini tepat dilakukan apabila kategori produk adalah produk yang cenderung atau merknya dipilih oleh konsumen di rumah sebelum mereka pergi ke toko. Artinya, konsumen sudah menentukan brand apa yang akan mereka cari sebelum mereka ke toko. Contoh yang pas adalah smartphone, atau pembelian motor, mobil. Ini produk-produk yang umumnya dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, umumnya mempergunakan strategi pull. Saat ini, banyak perusahaan umumnya mempergunakan hybrid channel. Jadi, hybrid channel atau multi channel ini adalah mempergunakan beberapa seluruh distribusi secara bersamaan. Jadi, tidak hanya mengandalkan satu tipe seluruh distribusi saja. Contohnya adalah HP atau Hewlett Packard yang mempergunakan tenaga penjualan atau sales force untuk menjual produknya ke pembeli-pembeli potensial yang potensial membeli dalam skala besar. Jadi, perusahaan-perusahaan berukuran besar yang potensial membeli produk HP, mereka mempergunakan channel pemasaran yaitu tenaga penjualan atau sales force. Kemudian HP, untuk pembeli-pembeli yang potensial membeli dalam jumlah yang medium, mereka mempergunakan saluran pemasaran yaitu telemarketing. Kemudian untuk akun-akun kecil atau pembeli yang potensial membeli dalam jumlah kecil, mereka mempergunakan direct mail atau toko retail. Ini juga ditujukan pada konsumen-konsumen individual yang membeli sifatnya pembelian secara retail. Kemudian HP juga mempergunakan internet sebagai saluran pemasaran untuk menjual item-item specialty, artinya item-item yang jarang terjual secara retail karena mereka memiliki atau memuaskan suatu kebutuhan yang sangat spesifik. HP juga mempergunakan internet untuk menjual produk-produk yang dapat disesuaikan atau bisa di-customize, sehingga di internet konsumen dapat memilih mereka ingin spek seperti apa, screen ukuran berapa, kemudian spek laptop seperti apa mereka dapat memilih. Dalam multi-channel marketing, setiap channel umumnya menargetkan segmen pembeli yang berbeda, karena segmen pembeli yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda, begitu juga kebutuhan akan saluran pemasaran mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Perusahaan-perusahaan yang mempergunakan hybrid channel perlu mengelola channel-channel mereka sedemikian rupa karena konsumen memiliki harapan terkait dengan integrasi channel-channel pemasaran yang digunakan oleh perusahaan. Jadi, konsumen berharap bahwa dengan multi-channel ini mereka dapat memesan suatu produk secara online dan kemudian mengambil produk tersebut di toko retail perusahaan tersebut yang terdekat dengan lokasi mereka. Jadi, ini sudah banyak terjadi saat ini, di mana konsumen berbelanja secara online, namun mengambil produknya di suatu toko retail yang dekat dengan lokasi mereka. Kemudian, konsumen juga berharap dengan adanya multi-channel mereka dapat mengembalikan barang yang mereka pesan secara online mungkin karena tidak sesuai ukuran, tidak datangnya berbeda dengan yang mereka pesan, mereka dapat mengembalikan produk tersebut ke toko retail terdekat sehingga lebih confidence bagi mereka. Kemudian, konsumen juga berharap mereka dapat menerima diskon dan tawaran-tawaran promosional lainnya berdasarkan atas total pembelian mereka secara online dan secara offline. Jadi, di sini perlu perusahaan untuk mengelola channel-channel mereka sedemikian rupa sehingga transaksi konsumen di channel online dan offline ini dapat tersimpan dengan baik di database. Sehingga ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengirimkan tawaran-tawaran promosional kepada konsumen. Bahasan berikutnya adalah peran saluran pemasaran atau distributor. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi mengenai konsumen saat ini atau konsumen potensial mengenai apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan dari suatu produk. Kemudian, mengumpulkan informasi terkait kompetitor, yaitu harga yang ditawarkan oleh kompetitor dan juga rangkaian produk yang ditawarkan oleh kompetitor. Dan juga mengumpulkan informasi mengenai faktor-faktor dan hal lain di lingkungan pemasaran yang perlu diketahui oleh perusahaan. Peran yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk mendorong penjualan atau pembelian oleh konsumen. Peran yang ketiga adalah menegosiasikan harga dan mencapai satu kesepakatan dengan pembeli sehingga dapat terjadi pertukaran produk atau jasa. Yang keempat adalah memesan produk kepada perusahaan apabila produk sudah kosong ataupun sedang high demand. Kemudian peran berikutnya adalah untuk menyediakan dana atau menyediakan pendanaan untuk dapat membayar atau membiayai biaya penyimpanan atau biaya inventory. Kemudian berikutnya adalah menanggung resiko yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai distributor atau seluruh pemasaran. Risiko-risiko bisa jadi produk tidak terjual atau terjadi pencurian atau kerusakan produk saat disimpan dan sebagainya. Jadi seluruh pemasaran lah yang menanggung resiko tersebut. Kemudian peran berikutnya adalah untuk menyimpan produk dengan baik dan juga memastikan pergerakan produk yang baik dari tempat penyimpanan sampai ke tangan konsumen. Kemudian peran berikutnya adalah menyediakan berbagai metode pembayaran bagi konsumen sehingga transaksi dapat terselesaikan dengan baik. Bahasan berikutnya adalah level channel. Seperti digambarkan dalam gambar, terdapat beberapa level saluran dari level 0 sampai dengan level 3. Semakin tinggi level, semakin banyak pihak atau distributor yang terlibat dalam penyampaian produk atau layanan sampai ke tangan konsumen. Channel level 0 juga disebut dengan saluran pemasaran langsung di mana perusahaan menjual produk secara langsung ke konsumen final. Contohnya adalah penjualan door-to-door melalui email, telemarketing, melalui televisi, dan juga melalui internet, dan melalui toko yang dimiliki oleh perusahaan langsung, bukan dimiliki oleh distributor. Terkait dengan channel atau saluran distribusi yang digunakan oleh sektor jasa, karena internet dan teknologi lainnya itu sangat berkembang, industri jasa seperti perbankan, asuransi, travel, dan juga saham. Mereka mengoperasikan aktivitas jual beli layanan mereka melalui channel-channel baru tersebut. Contohnya adalah Kodak menawarkan pelanggannya 4 cara untuk dapat mencetak foto digital mereka. Yang pertama adalah melalui mini-labs di outlet retail yang mereka miliki, atau mempergunakan home printers. Dapat juga layanan online, yaitu di Ofoto website, atau self-service di kiosk yang mereka miliki. Begitu juga perbankan. Saat ini nasabah dilayani melalui cabang-cabang bank secara langsung, atau melalui ATM, dan bisa juga melalui layanan online, yaitu M-Banking atau Internet Banking. Poin bahasan berikutnya adalah keputusan rancangan saluran. Untuk merancang sistem saluran pemasaran, pemasar perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen, kemudian menetapkan tujuan dari saluran pemasaran, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif pilihan saluran. Yang pertama adalah menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Seperti halnya produk, segmentasi dalam hal saluran pemasaran juga terjadi, dan pemasar harus memahami bahwa tipe konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda selama proses mereka mengambil keputusan pembelian. Bahkan untuk konsumen yang sama, mereka dapat memilih channel yang berbeda untuk fungsi-fungsi yang berbeda dalam setiap tahapan dalam pengambilan keputusan pembelian. Jadi konsumen dapat membrowsing suatu katalog sebelum mereka mendatangi toko, sehingga mereka dapat menentukan apa yang ingin mereka cari, atau mereka mengunjungi dealer untuk melakukan test drive. Namun kemudian pembelian akan dilakukan secara online. Jadi masing-masing saluran memiliki peran yang berbeda di setiap tahapan pengambilan keputusan pembelian. Berikutnya, mengidentifikasi alternatif saluran. Masing-masing saluran, dari tenaga penjualan hingga agent atau distributor, dealer, direct mail, telemarketing, dan internet, mereka masing-masing memiliki kekuatan masing-masing, dan juga kelemahan masing-masing. Tenaga penjualan memiliki kelebihan, yaitu mereka dapat menghandle produk-produk yang kompleks, dan juga transaksi-transaksi yang kompleks. Namun tenaga penjualan merupakan saluran pemasaran yang cukup mahal. Internet di sisi lain tidak terlalu mahal dalam penggunaannya, namun mereka tidak se-efektif tenaga penjualan dalam menjual produk-produk yang kompleks. Distributor, untuk saluran pemasaran yaitu distributor, mereka dapat menciptakan penjualan atau mendorong penjualan, namun perusahaan kehilangan kontak langsung dengan konsumen, sehingga mungkin kehilangan informasi-informasi penting yang dapat mereka peroleh terkait dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kadang perusahaan memilih untuk mempergunakan channel yang baru atau channel-channel yang tidak konvensional karena merasa bekerja dengan channel-channel yang dominan atau yang sudah sering digunakan cukup sulit, kemudian memerlukan biaya yang cukup tinggi dan juga kurang efektif. Seringnya channel baru dan channel yang tidak konvensional memberikan mereka keleluasaan dan memberikan mereka kelebihan-kelebihan yang tidak diperoleh dari channel yang lama. Contohnya adalah penggunaan channel internet ini dan apalagi saat ini telah banyak e-marketplace dan juga media sosial yang dapat dipergunakan oleh perusahaan dengan biaya yang lebih rendah. Bahasan berikutnya adalah jumlah perantara atau distributor. Perusahaan perlu menentukan berapa jumlah distributor yang mereka inginkan untuk memasarkan produk atau layanan mereka. Pilihan yang pertama adalah dengan exclusive distribution artinya produk dipasarkan secara eksklusif hanya di beberapa distributor saja. Strategi ini tepat saat perusahaan ingin menjaga kontrol atas produk atau jasanya dan juga ingin mengontrol berapa atau ingin membatasi berapa jumlah produk yang dijual oleh reseller. Exclusive distribution seringnya melibatkan exclusive dealing arrangement artinya perjanjian eksklusif dengan distributor. Dengan memberikan distribusi eksklusif atau license eksklusif pada beberapa distributor saja produsen mereka berharap untuk dapat menjaga penjualan produknya dijual oleh tenaga penjualan yang lebih berdedikasi dan berpengetahuan lebih baik sehingga memberikan citra yang baik pada produk mereka. Contohnya adalah Gucci mereka menemukan image mereka sedikit ternoda karena over exposure dari produk mereka di berbagai macam toko yaitu toko-toko termasuk juga toko discount. Kemudian Gucci memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan distributor pihak ketiga Kemudian Gucci memutuskan untuk mengontrol distribusi produknya sendiri dan mereka membuka toko mereka sendiri sehingga penjualan itu eksklusif di beberapa toko saja yang dimiliki oleh Gucci Jadi ini bertujuan untuk mengembalikan reputasi mereka sehingga brand Gucci ini lebih memiliki suatu eksklusifitas untuk menjaga image mereka yang termasuk salah satu dari brand luxury Pilihan berikutnya tergait dengan jumlah distributor adalah selective distributions Dalam selective distributions perusahaan memasarkan produk mereka di outlet-outlet yang mereka miliki sendiri dan juga memasarkan di beberapa outlet atau distributor pihak ketiga namun dengan jumlah yang terbatas Jadi dengan strategi ini perusahaan dapat memperoleh coverage pasar yang lebih luas dibandingkan dengan strategi eksklusif distributions tapi tetap memiliki kontrol yang cukup baik dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan eksklusif distributions Contoh perusahaan yang melakukan ini adalah steel yaitu perusahaan yang memproduksi alat-alat pemotong contohnya pemotong rumput dan juga gergaja listrik seperti itu Kemudian pilihan yang ketiga adalah intensive distributions Jadi dalam intensive distributions perusahaan mereka menempatkan produk-produk mereka di sebanyak outlet yang bisa mereka jangkau Strategi ini akan sangat sesuai untuk produk-produk seperti snack atau camilan kemudian soft drink permen dan lain sebagainya yang termasuk produk-produk impulse yang dibeli secara cukup sering oleh konsumen dan di beberapa lokasi Demikian pemaparan saya semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik Sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih atas atensinya Thank you Terima kasih.